Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat Nah ini kita akan masih belajar di Patsul Mundo Net Security Academy Di bagian SQL Injection Kita akan belajar di yang pertama dulu Disini SQL Injection Vulnerability Inware Disini Nah ketunjuknya Kita gunakan book suite Untuk intercept Dan merubah requestnya Lalu rubah Kategorinya dengan parameter Ini ya Or 1 plus 1 Kita coba dulu teman-teman kita akses Labnya Kita akses labnya Agak bisa terbuka Nah disini teman-teman Jadi goal kita adalah Menampilkan seluruh Seluruh kategori yang ada di Disini Nah disini kan masih Terpisah-pisah Misalnya kita Contoh lifestyle Nah kita Kategorinya cuma lifestyle aja Yang keluar disini Jadi kita Harus Kerentananya menampilkan Seluruh Kategori Sebenarnya ada 2 cara Pertama dengan cara manual Dan kedua dengan memakai Book suite Kita coba Cara manual dulu ya teman-teman Kalau cara manual Kita Untuk menemukan Kerentananya Kita bisa Menggunakan Mengetikan Plus single code Disini Kita coba dulu Karena kan disini Ya teman-teman Kalau Intinya Kalau database itu Seperti ini Query-nya Catatannya Kita lihat disini Nah disini ya Give and release Sekarang kita Coba pakai Single code Seperti ini Kita coba Ternyata disini Internal server error Sementara Ada lagi Untuk Mengetahui Semuanya Ya tanpa kecoh Kita pakai Min Min Ya di Kita tambahkan disini Single code Min Min Ketika dia Tampil Tapi tidak menampilkan Tidak menampilkan error Berarti disini ada Vulnerability Ada kerentanan Nah Angka selanjutnya Kita menggunakan Logika ini Or Or Satu Sama dengan Satu kan Adalah True Jadi dia Akan menampilkan Semuanya Karena kita Sudah lihat Ada Kerentanan Disini Kita lihat Jadi disini Semua kategori Terlihat Tidak seperti tadi Yang perkategori Jadi ini semuanya Kategori Tampil Jadi Disini juga ada Conductation Software Cara yang kedua Teman-teman Menggunakan Bobsuite Kita akses lagi Akses yang barusan Juga Akses labnya Lalu kita Buka Bobsuite Kita Pakai Proxy Lalu Disini Kita buka Bobsuite Kita Lihat Bobsuite Nampilan Kita Misalnya Pilih Yang Pets Oke Terang kita Intercept Disini Maka Kita Tinggal Tambahkan Ya Tambahkan Seperti Tadi Teman-teman Yang Disini Ya Jadi Jadi Sama Saja Kita Seperti Manual Tadi Cuman Kita Tambahkan Saja Disini Dan Kita Forward Kita Forward Lagi Nah Kita Lihat Tuh Berhasil Juga Ya Teman-teman Disini Jadi Sama Kayak Tadi Seperti Manual Intinya Tapi Ini Menggunakan Tools Bobsuite Itu Teman-teman Jadi Mana Saja Yang Teman-teman Mudah Bisa Digunakan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh